Halo semuanya studio sini atau pakai opening yang biasa aja kali ya Halo teman-teman semua kembali bersama aku stud dan selamat datang di video terbaru kubu anjir apa yang terakhir kalian pakai opening itu ya hahaha jadi gimana nih kabar kalian semua nggak tahu nih bakalan dapat views atau enggak nih karena cuman ngobrol doang sama kalian gitu loh sama nggak tahu nih berapa durasinya ngobrol aja dulu ya 20 menit syukur ketawa mulu dari tadi ya jadi gimana kabar kalian semua semoga masih semangat menjalani hari-hari kalian ya kalau aku sih ya semangat semangat aja ya karena hidup itu perlu semangat ya ya aku pengen update aja sih apa yang terjadi sama aku berapa akhir ini kenapa aku jarang stream kenapa aku jarang ngonten walaupun ya aku baru upload berapa cover sebulan lalu maybe sehingga aku ya ya yang Anohino Mamanobukura ya cuman ya walaupun tidak sebisa mengalahkan Shika Noko Noko Kostantanku walaupun videonya baru-baru ini pas aku rekam itu baru kena takedown karena pakai klip openingnya padahal itu videonya udah dari berapa bulan lalu udah sebulan dua bulanan baru di takedown sekarang kurang aja memang tapi aku paham karena memang aku pakai adalah klip copywriter jadi ya tidak bisa mempermasalahkan aku lihat sombernya tuh yang juga merupakan ini copyright asli gitu loh jadi ya aku takutnya sih gini takutnya kalau aku aku sih pengen ngajuin banding tapi aku lihatnya super bomb.ing loh jadi aku takut apa nih beneran beneran copyright dari asli atau orang yang ngaku copyright karena banyak yang begitu soalnya kira-kira ini kan jadi apakah aku harus kayak tak maksudnya kalau aku banding ya ngajuin banding video itu takutnya video itu ternyata memang pemilik aslinya yang nge-banding yang nge-copyright aku gitu loh dan jadinya pas aku ngajuin banding yang bandingnya gagal aku kena copyright kena strike gitu loh itu takutnya tapi mungkin aku bakal tetap coba banding karena itu videonya tuh hancur 2 ribu lebih orang nonton aku makasih banget ke kalian loh yang udah nonton video-video ku ya walaupun yang paling rame itu doang aku talkyuger tuh ampe 24 ribu gila gitu loh kok bisa gitu loh kalian nonton talkyuger gitu nonton video talkyuger ke yang translatornya ya alhamdulillah aku translatenya 3 harian tapi ngeditnya seadanya gitu loh tapi makasih banget yang udah nonton ya gitu untuk hidupanku sendiri ya itu ya kenapa aku belum nge-upload video baru lagi karena yang burnout coy sebenarnya aku udah nyiapin beberapa cover lagu buat di ini buat aku tayangin di youtube cuman aku tuh kenapa aku merasa gak bisa nyanyi setiap aku nyanyi itu kenapa rasanya kayak gak pas gitu loh pas rekaman gitu loh akhir-akhir ini malah aku nyanyi seperti biasa aku nyanyi gitu loh tapi kenapa itu kayak waduh kayak gak ngepas gitu loh sama ini gak ngepas sama apa yang aku image kan gitu loh jadi mau gak mau ya aku belum ada cover lagu lagi walaupun aku udah nyiapin ini aku spoiler aja sekalian aku udah nge-translate Hirogarism endingnya Hirogarism pre-cure udah aku translate sudah terus ada Miraiwa Kazenoyoni aku juga lagi mencoba men-translate itu ke Indonesia ya baru itu gak sih seingatku yang aku udah lagi projectin ya itu kayaknya itu aja sih terus kenapa aku jarang live stream ini dia karena aku selalu capek akhir-akhir ini sama kuliahku jadi ya kuliahku tuh sibuk banget sama aku gak punya waktu buat live stream karena ya itu capek banget gitu kan jadi tidur lagi jadi biasanya tuh aku selalu tidur tapi aku masih ada live stream beberapa kali tengah malam walaupun streamnya gak ku arsipin ya gak ku arsipin jadi kalian gak eh soalnya streamnya ku arsipin jadi kalian gak liat gak bisa liat streamnya lagi dan itu selalu tengah malam karena cuma itu waktu aku bisanya karena aku setiap pulang kuliah habis maghrib itu aku tidur gitu loh kayak capek banget gitu loh capeknya tuh bukan ke fisik tapi lebih ke mentalitiku sih capeknya kayak too much too much pressure gitu loh tapi akhirnya ya inilah akhirnya aku coba bikin video ini untuk kasih tau kalian gimana sih keadaanku akhir-akhir kayaknya iya aku juga mau cerita jadi seminggu kemarin itu aku bertemu dengan orang Jepang dari Ibaraki Christian University dimana mereka melakukan tukaran budaya Jepang Indonesia di kampusku gitu loh jadi ya ketemu nih kan bisa liat fotonya di komunitas lah seru banget tuh ketemu mereka walaupun ya aku cuma sekedar sebagai syriai mereka bukan kayak apa ya bukan temen tomodachi beneran gitu loh ya yang penting punya pengalaman ngomong sama orang Jepang lah itu udah cukup tuh hehehe modal modal asik terus apalagi yang pengen aku aduh oh iya iya bang kyaratok ama saki mana bang hahaha aduh gimana ya acara ini ya ngasih taunya ya aku sebenarnya udah nyiapin pertanyaan untuk untuk ditanyain ke sakinya gitu loh dan aku juga lagi dan waktu tuh sebenarnya setelah kyaratok ama maho selesai di upload aku tuh langsung nyari bahan materi buat ditanyain ke saki gitu loh tapi juga aku juga udah nyiapin voice acting saki gitu loh tapi masalah satu mengingat lihat dari kyaratok sama maho aku ngerasa aku butuh improvement gitu loh butuh improvement nah ya gitu lah dan aku butuh yang namanya improvement gitu loh di konten itu tapi sampai sekarang aku gak tau gimana caranya karena jujur aja kyaratok sama maho kemarin itu terasa kurang real jujur aja emang sih kan aku dua kali voice acting kan tapi untuk menyesuaikan gimana sih biar kayak itu seperti percakapan dua arah tuh sampai sekarang aku belum ketemu sama sekali gimana cara bagusnya karena jujur aja aku melakukan itu tanpa skrip sama sekali itu gak ada skrip jadi itu betul-betul aku mikir apa yang aku pikirkan dan aku cuma ngasih pertanyaan dan aku langsung nge impression sama maho dan jadi hostnya dan itu sama sekali aku gak dapet feel gimana sih cara bikin biar mereka itu seakan-akan ngomong dua arah gitu loh tapi ya sampai sekarang aku belum nemu jadi mungkin kyaratok bakal gue cancel aku gak punya konten yang bertahan lama series yang bertahan lama tapi kalau misalkan aku dapet cara untuk ngebuat agar percakapan dua arah antara bintang tamu dan juga hostnya terasa real atau paling gak nyambung lah gitu loh aku bakalan coba aku bakalan lanjutin kyaratok lagi karena masih banyak karakter di 4DJ yang pengen aku jadiin bintang tamu disana begitu oke lalu ini kayaknya ada lagi shorts ya aku udah lama gak upload shorts ya aduh bang biasanya ada info di 4DJ ataupun ada info anime lain atau review anime biasanya itu bang di shorts kemana materinya gak ada ky aku udah stop nonton Precure eh aku gak stop sih nonton Precure aku masih lanjut sekarang aku lagi nonton Fresh Precure ya tapi untuk Wonderful tuh sujur aku udah gak lanjut lagi aku masih aku ngemaratan series-series jadu gitu loh jadi kayak Futario Precure terus Yes Precure 5 sekarang lagi lanjut Fresh gitu kan sama Splash Star juga kemarin udah pernah lagi lanjut Fresh Precure jadi yang baru-baru tuh Hiro God of Sky aja aku gak tamat loh tapi aku liat nonton reviewnya terus Wonderful aku belum lanjut lagi sih gitu bencana sih pengen lanjut cuman gak tau kapan gitu sama bang di 4DJ akhir-akhir ini main banyak bang event-event baru mereka kenapa gak dibuas ya aku bukan orang yang pengen bahas ketika hal-hal yang semua orang udah dibayarkan secara publik gitu loh contoh yang aku tuh lebih ke berita-berita mereka yang memang besar gitu contoh kayak pengunduran diri Kanon Shizaki dan juga apa Maishima Ami gitu kan walaupun Maishima Ami balik jadi Aya ya kan meriam Aya terus kayak unit baru unit baru Goek sama ABCD walaupun sekarang aku jarang ngikutin berita di Verdie ya itu doang sih yang ku ikutin sama berita-berapa berita anime jadi jadi jujur aja aku belum ada lanjut sama sekali buat nonton mereka gitu maaf aja nih ya gitu ya kehidupanku gitu-gitu aja deh karena aku lebih banyak kuliah lebih banyak kegiatan aku ngurusin hima juga himpunan mahasiswa jujur nih exhausting banget buat aku buat ngonten tapi doain aja aku bakalan balik lagi ngonten seperti biasanya dan aku baru liat videonya Rehan ya Rehan Frost dimana dia kena comeback di Youtube dengan konsep barunya dimana dia mulai dari awal dengan konten-konten VFX nya aku jujur sangat bangga dengan itu cuman ya dan dan aku merasa maybe I'll have to start from I have to restart from the start gitu aku harus ulang lagi dari awal tapi aku rasa itu gak akan mudah aku udah berkonten selama 5 tahun dengan konten-konten ku yang sekarang ini aku gak tau apakah aku bisa berubah gitu loh untuk mulai konten dari awal aku gak tau sih aku mau ngapain sekarang kalo kalian punya ide aku harus ngapain kalian bisa sih drop komen di bawah ya makasih ya kok sedih gini sih ya aku cuma bilang makasih bakal diundang support aku selama 5 tahun ini jujur aku gak akan bisa apa-apa tanpa kalian semua jujur aja aku gak akan ada di Youtube ini gak akan stay di Youtube ini tanpa kalian semua temen-temanku ya temen-temanku aku gak pernah nganggap kalian sebagai sekitar viewers aku selalu menganggap kalian sebagai temen-temanku semua bahkan lihat lah kalo kalian join discord ku walaupun discordnya sepi ya aku selalu nganggap kalian temen kalian mau ngobrol sama aku yuk kita ke VC kita ngobrol bareng gitu ayo aku gak pernah menganggap kalian sebagai viewers sekedar viewers doang but you're my friends karena itulah tujuan aku awal nge Youtube gitu loh dari awal aku selalu konsisten dengan tujuanku i don't need money for now ya untuk sekarang karena aku yakin sejak aku sudah suges pasti aku akan mencari cuan itu dia pasti karena gak mungkin gak gitu jadi kayak iya tapi aku dari awal tuh nge Youtube adalah untuk mencari orang yang sehobi sama aku karena dulu tuh orang yang punya selera seperti aku gitu loh bagaimana selera tokusatsu nya selera anime nya pokok banyak yang gak satu selera sama aku walaupun aku berteman juga dengan mereka gitu loh but i need find someone who likes me gitu loh who like me bukan likes me kalau likes me artinya suka goblok like me kayaknya sepertiku gitu loh temen yang memang bisa aku ajak ngobrol bareng kita kebicanda bareng gitu walaupun aku juga menemukan itu di temen-temanku sekarang malah mereka yang paling precious buat aku paling berharga untuk kau jadi satu hal sih aku mau bilang sekali lagi makasih banget buat kalian udah nontonin terimakasih pada akun-akun mati yang bikin channel ku gak berkurang subscribernya terimakasih juga kepada kalian semua yang udah support aku entah pernah ngasih aku donasi entah pernah ngasih aku entah pernah nonton aku terus repost terus ngasih komentar positif yang negatif pun gak masalah segala macem aku sangat appreciate banget kalian semua aku seneng banget kalian ada disini gitu makasih juga ke aku mungkin shout out beberapa orang yang penting kali ya aku makasih banget kepada orangtuaku yang support segala hal apa yang aku inginkan walaupun gak walaupun gak selalu punya jalannya mulus ya tapi support mereka selalu yang paling terbaik keluarga dan orangtua makasih buat teman-temanku ya kita sebut satu-satu kalau bisa Fungus no let's not Fungus first why Fungus first ya Aay Bayu Adrian Repi lindu Fungus watch skeder online nama mereka tapi me no tano si kata me no tano si kata buat yang sekarang udah jarang ya si woy aku lupa nama mereka Pak Jaka makasih banget Pak Jaka udah kemarin sempet comeback si bentar makasih banget Pak Jaka udah balik ya sebenernya aku punya banyak teman aku lupa nama nama mereka apalagi nama online mereka kan gitu tapi aku selalu appreciate ketika mereka balik ngeliat nama mereka aku tuh cuman lupa di sekarang tapi begitu ngeliat nama mereka lagi profile mereka lagi aku merasa kayak oh my god they back they got back gitu aku merasa kayak bersyukur banget mereka kembali gitu mungkin shout out aku juga shout out ke beberapa VTuber yang aku tonton ya walaupun yang belum tentu mereka juga melihat video ini tapi aku pengen shout out mereka aja makasih buat Taman Eko Meri ya kenapa makasih ke dia karena dulu tuh aku pernah di fasto kayak gini juga mungkin lebih parah aku tuh lagi zaman covid juga masih SMA tapi mungkin gak separah sekarang sekarang tuh memang more depressed maybe but itu tuh cuman kayak creators blog aja tapi yang bikin aku bangke dari creators blog itu tambah sebenernya walaupun awalnya aku nge-clip itu ya mulanya dari dari si Soda Soda Fang terus dari Muse Indo juga kan yang mereka 3 juta tapi setelah itu kan aku gak tau mau nge-clip siapa gitu aku udah banyak nge-clip youtuber aku udah nge-clip kayak Selena Raffles pernah nge-clip Ivy Tiffany O aku sekarang-sekarang jadi diva Aluna diva sekarang kan terus iya Adelia it's not a i don't say my clip was bad none of them really ups me gitu loh kayak gak ada dari antara mereka yang betul-betul buat aku back gitu loh sampe akhirnya ya Taman Eko Miriam muncul dia muncul saat aku lagi nyari tentang VTuber di Indo ketemu dia dan kalau bukan karena Taman maybe I'm not in here right now gak akan berlanjut konten lagi disini mungkin akan lebih fokus ke pendidikan ke dunia real dan merupakan ini semua tapi thanks to her i can't i can still be here with you guys i really really appreciate that terus makasih kesal untuk VTuber supportku juga Ran Fukunaga Ran Haribi Lifer i don't know i don't know where she is right now she's in japan maybe i don't know it's been a while since i i heard her voice yeah yeah maybe she doesn't remember me anymore yeah anymore because yeah it's been a long time since she's streaming and i've been talking with her in my personality as dude and cvr chick but i hope she's been doing okay and maybe someday we'll back streaming that's what i hope i wish maybe i wish i wish she will be returning youtube back so i have there are some VTuber who had mentioned that i said Miu who followed me because i was the first one Miu Miu and then Manganekosuki so there are many many people maybe they'll not know about me but it's okay Terus yang pengen aku berterima kasih adalah Pada diriku sendiri Dude You're so strong You are the strongest freak I ever know Yes you are Karena Se freak freaknya dirimu Masih bertahan di dunia ini ternyata Gak depresi Still manage to find friends Manage to Lead A division Lead a class You still manage to do Something that the normists will do That's awesome man Cause Not many freaks like us Can do the same I'm proud of you man I'm proud of myself That I can still in this Point I'm really glad I'm still here And I hope I will be still here Standing up Sharing my Like My favorite Content To you guys I'm sorry I'm sorry It's just 10 20 20 menit ya Dia I don't know if I Will If I can still manage To do the same in the future But if I do I want to Be still like you forever I know what I'm saying Aku gak mau kapasah I'm sorry I'm sorry I'm sorry I'm sorry I'm sorry I'm sorry Makasih Circle lagi Untuk kalian yang sudah kesebutkan nama ya Yang gak tersebutkan maaf ya Mungkin Gimana aku sebutkan sekarang ya Ray Zez Egy Farhad Everyone that support me Everyone that just Seeing my channel And say Oh this channel is good I really appreciate you all I hope You can continue Support me from now on And be friends forever With me Thank you To all of you That know me exist That know me I'm making content On YouTube That know me As a human As a content creator I love you all guys That's okay I'm just I'm just crying I'm not gonna Come in at anything I'm scared That people That know I'm That That think that I'm That I'm Crying right now Will think that Oh no He's gonna He's gonna kill himself No I'm not gonna do that I still have Dreams to do though I'm not ready to die I'm not ready Yet to die And I hope I will still Not ready To die Because if I do Then it means It's the end Abis itu channel 19 Itu adalah akhir Abis itu channel 19 Yang ke arah Aku gak akan pernah Merasa Siap Untuk Meninggalkan dunia ini Sekali lagi Makasih banget Buat support kalian semua Entah yang cuma Sekedar tau aku Terus Wah scroll lagi Ah udah gitu Atau yang memang Udah berteman sama aku Aku Appreciate you all Sekian Videoku pada hari ini Kalo kalian suka Video ini Jangan lupa Tiga kali Yang belum Kalian share Dan belum subscribe Subscribe Dan buat kalian Suka konten-konten Seperti ini Jangan lupa Untuk komen Di bawahnya Aku musti Ngapain Or Just say Hi How are you Where have you been Don't need to Any suggestion Say hi In the comments It's enough for me Udah Begitu aja sih Dan di belum Subscribe Subscribe Oh ya Itu udah Tadi semua Terima kasih banget Sudah nonton video ini Dan bagus Tut Sampai jumpa di Video berikutnya Bye 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 It's just a bye It's not like goodbye forever No 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 I know what you're thinking Nigga You're thinking Oh my gosh He's gonna kill himself I'm still here And you know it I will not let Left you guys behind I still wanna share My happiness to you guys So just wait for me While I'm preparing My content To share to you guys Thank you so much Bye 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 bye